Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke disini kita akan bahas yang banyak banget nge-request ke saya Bang tolong review blog blog apa nih jadi ini dikomen banyak banget dan memang menarik sih maksudnya dengan dia cetakan yang sangat luar biasa mirip dengan Japan gitu kan sehingga orang-orang tuh penasaran gitu pinter ini pemasaran teknik pemasaran itu cerdas banget pintar banget jos banget gitu Nah apa sih yang akan dibahas nah ini udah kelihatan di bungkusnya nih ya jadi luar biasa ini temen-temen yang kemarin request banyak sekali yang ngejapri saya di IG di tiktok apalagi parah banget banyak banget terus di YouTube juga sama gitu kan di WA ada yang ngejapri juga gitu kan ini penting banget nih temen-temennya jadi ini kita bandingkan ya terus kemarin sempat ada yang yang beberapa saya jawab sama aja Mas namanya blok KW mah gitu cuman mungkin ada perbedaan sedikit gitu kalau untuk bahan kalau untuk tingkat presisi itu sama gitu maksudnya dalam arti yang kais kelas ML kunil talan NPP gitu kan yang paling terbaik yang udah saya cobain nyari-nyari-nyari nyari-nyari yang ini yang simple langsung pasang gitu nah disini set ada tulisan racingnya blok tuto oke kita langsung gas aja nggak usah tanpa apa namanya unboxing-unboxingan ini udah ini bongkar tapi ini bener-bener memuaskan pelanggan banget menyejukkan mata gitu untuk dari bungkusnya aja udah menyejukkan mata banget gitu kayak sekelas moto-an lah jadi ini harganya lumayan ya di atas ini di atas NPP agak jauh sekitar 100 hampir 200 ribuan bedanya kalau nggak salah ya kalau saya nggak salah lihat aslinya gitu kan nih di hat ya jadi kalau kayak gini ini udah saya ukur udah saya ukur-ukur semua ini sama aja sama NPP maksudnya tingkat presisinya tingkat lubang-lubangnya tingkat sudutnya ini nggak jauh gitu jadi NPP cuman cuman ada keunggulannya ada kelebihannya di ini saya sebutin termasuk gengsi ya ini ya satu nih ini ya satu cuman tetap aja nggak bakal kelihatan mewah gimana ya blok KW namanya blok KW pasti kelihatan blok KW gitu tuh 9N cuman kalau untuk gengsi orang-orang yang memang terpaut arahnya ke gengsi gitu bukan kerasa hanya gas gitu tapi gini ini kelebihannya nih ini udah ada jepang ya kode jepang terus eh apa namanya tampilan sama aja sih NPP juga sama rapih tapi banget tuh nggak ada yang aneh-aneh gitu cuman ini dia bersih keterlaluan bersih gitu jadi bersih banget nih bagian-bagian lubang dalamnya itu dia udah bersih tuh jadi dia udah apa ya ibaratnya dia dapat rapih gitu finishingnya rapih gitu kalau untuk kekuatan bahan malah padatan NPP nah ini kan ada sedikit beda ya NPP tuh kadang ada yang nih ini kan runcing ya maksudnya dia bawanya runcing dia ada bauannya yang kayak blok-blok apa namanya KW-KW yang murah nah ini udah aja banget nih udah bawaan dari sana udah mantep gitu udah nggak nggak ada yang aneh-aneh gitu maksudnya udah rapih gitu dan keunggulan ini yang yang saya apa namanya lihat gitu dari bahan dari ini segala macem yang lain lah gitu kan ini tuh bahannya lebih keras sedikit dibanding NPP bahannya lebih keras wajar sih harga juga lebih keras gitu dan ini nggak tahu nih ini benderanya apa namanya Itali tapi tadi ada made in Perancis Perancis apa-apa ya lu mana tadi tuh Perancis kan apa-apa nih itulah pokoknya mah tidak terlalu dipikirkan yang penting mah intinya wujudnya sama nih yang ini yang belum porting nih wujudnya sama bahannya juga kayak gimana ya sama nih nih tuh ini kan nggak maksudnya nggak rata kan nggak kayak gini nih kan ini agak-agak rata nih tuh kalau ini kan ada garis-garisnya sama aja cuman lebih beratan NPP ya jadi padat banget NPP tuh lebih berat kalau untuk harga terjangkau ini lebih terjangkau NPP tuh lebih terjangkau harganya mungkin kalau untuk paket kemarin harganya segitu yang teman-teman udah tahu ini bakal lebih tinggi harganya ya karena kayak itu gengsinya luar biasa naik beberapa tahap tuh modal cuma apa namanya si kode doang tuh upnya luar biasa jadi begitu lihat wih 29N bro 29N 10 ya ini kalau sepintas di kamera tuh kelihatannya keren gitu tapi kalau dilihat kaset mata ya sama aja maksudnya nggak kalah jauh sama yang YP gitu ya jadi wujud sama yang kata orang potongan-potongan cuman gini aja nggak ada masalah dipotongan nggak usah terlalu dibawa baper ya terus apalagi nah ini unik juga nih kenapa saya bilang tadi bisa langsung pasang bisa enak jadi dia disini juga disudutin nih disini aja udah disudutin si inteknya ini udah point plus disini terus kalau untuk tingkat kerapihan dia tetap sama harus dirapihkan sebenernya karena banyak kayak kulit-kulit jeruk gitu kayak bekas-bekas babet yang nggak rapih itu wajib di halusin dilembutin ya minima-minima kalau untuk pemula banget yang dia nggak mau gitu kan bener-bener nggak mau porting ini langsung pasang itu udah ajib tapi temen-temen nggak boleh menyimpulkan maksud nggak jadi jangan melihat satu blok ini hasil kan begini nih rapih nih terus nanti ngelihat yang lain itu bakal semua sama enggak brother enggak asli ini nggak ini jangan-jangan sampai temen-temen salah kaprah nih ya saya udah sering bilang NPP tuh langsung masang enak langsung masang enak yang saya review aja 2 tahun lalu atau setahun lalu saya lupa 2 tahun kalau nggak saya 2 tahun lalu sebelum covid ya itu NPP saya review itu ada apa ya ada lebihnya ada lebih babetnya itu harus dirapihin sedikit tapi itu kalau untuk langsung pasang enak gitu sekelas yang dia nggak rapih pun enak apalagi dirapihkan udah pasti lebih enak jelas lebih mantap gitu ya intinya dia lubang-lubang inteknya ini udah gahar sih kalau menurut saya mah udah-udah ajib gitu itu standaran juga yang namanya kode Y mah gitu udah termasuknya udah josh lah tinggal rapih-rapihin saya yakin sih kalau ini dirapihin ini jengat jengat parah ini kalau misalkan bener ukurannya asli bahan lumayan keras hampir ya 11-12 sama NPP lah cuman unggulan ini kalau untuk bahan lebih kerasnya cuman kalau untuk fungsi sama aja gitu kuat panas dia jelas kuat panas bahan sama nggak ada yang aneh-aneh nggak ada yang beda-beda gitu sudut semua sama lubang ini sama aja gitu buspot sama buspot mirip-mirip ori lubangnya mirip-mirip ori ori YGP ya Yamajin New Park nah itulah pokok nama-nama intinya temen-temen tinggal pilih aja antara gengsi atau dana kalau dananya agak-agak ya biasa aja gitu maksudnya dananya tidak ekstrim ya hendingan milih NPP tapi kalau dananya Josh Marko Josh ya udah gaspol gitu paling bedanya disitu aja udah jadi intinya dia kalau dari tampilan terlihat lebih tangguh terlihat lebih tangguh gitu kan lebih kokoh gitu lebih keker gitu maksudnya keker tuh gara-gara kode gitu beneran biasa aja gitu serius ini sama asli sama udah ini mah kalau temen-temen gengsinya tinggi gas udah ingat resisi sama mantep Josh Marko Josh lah kenapa saya itu selalu bandingin dengan NPP NPP itu paling gimana ya gini saya cobain ntar lama-lama harganya naik dulu masih berapa sekarang udah berapa gitu coba deh lama-lama karena ya gimana ya kalau kualitas mah susah namanya kualitas makin hari makin naik ya ini kalau dari tingkat kerapihan tutup udah rapih Josh nggak perlu porting langsung-langsung tempel dia Insya Allah enak gitu cuman kalau di porting jelas lebih mantap karena kan lebih lembut nantinya hasilnya nggak nggak ngegeradak gitu kan tapi ini sekelas blok kw itu udah kaji banget maksudnya bening gitu maksudnya nggak kasar banget gitu biasanya suka ada yang kasar tuh ini udah lembut gitu tinggal kita lembutin lagi ekstrimin lagi maksudnya lebih lembutin lagi kayak gitu brother ntar kita porting dulu nih karena kalau kita pribadi memang harus porting yang meskipun nggak ekstrim biasa aja jadi ini dia masteringnya kayaknya ke arah YP ya bukan ke Y kalau ke Y jauh ini kalau ke Y dia lubang kenapotnya beda sudut-sudutnya bedalah intinya ini kayaknya masteringnya ke YP tapi cakep cakep udah nggak ada nggak ada minus lah kalau untuk blok-blok kw udah joss lah ini langsung tinggal pasang aman aman ya sekelas racingan ya ini joss banget asli jadi dia bener-bener istimewa dibungkusnya aja dengan secara istimewa itu sih yang bikin produk jadi mahal jadi apa kalau untuk ini nih pistonnya ya kalau untuk pistonnya kita sih bukannya nggak percaya ya bikinannya meskipun NPP juga kayaknya Perancis ini juga NPP juga cuma saya bukan karena nggak percaya ya meskipun belum nyoba kalau ngeliat material eh material saya tetep arahnya ke NPP yang udah jelas terbukti gitu ring kalau ring sih nggak masalah sih kalau ring karena ring tuh jarang kenapa-kenapa kalau piston tuh salah salah aja gitu maksudnya memuai udah ceket bahaya kalau ring kan ngikutin gimana piston gitu maksudnya gimana settingan kalau settingan udah pas ya joss gitu ring mah ibarat ring-ring kw saya udah sering pakai ring-ring kw nggak terlalu signifikan gitu maksudnya paling kekuatan aja kalahnya gitu kalau untuk mendor banget enggak tapi kalau piston kw yang bener-bener dia nggak sesuai gitu bahannya bahan biasa itu berasa banget down banget power tuh down banget ini saya coba pakai piston NPP coba ya nah untuk piston ini unik nih jadi dia baru nyampe maksudnya dari bawaan pistonnya aja nih dia padat ini nggak bisa masuk ini jangan dipaksa ya temen-temen ya kalau kayak gini-ginian tuh jangan dipaksa ini nggak bakal bener pasti nyeket ini kayak gini ya kalau temen-temen pengen coba pakai piston yang aslinya nggak apa-apa nggak masalah cuman kalau menurut saya lubang-lubang itu nggak rapih beda gitu tuh mateng banget kalau NPP gitu apalagi Riko lebih mateng tuh Riko mah udah sama sekali nggak nggak gerak sama sekali udah padet banget ini wajib hun beda sama NPP kalau NPP mah udah langsung masuk coba ini masukin ke NPP nih oh berarti padetan ini padetan tuto soalnya kalau di apa namanya di NPP seharusnya sih pakai NPP bisa cuman ini padat banget pakai NPP juga tuh ini jangan banget asli jangan dipaksa harus di hun dulu kalau nggak yang temen-temen masih punya apa namanya prinsip mau pakai otosol silahkan kalau saya pribadi sih nggak mendingan hun hun tuh lebih mantep lebih akurat lebih josh ya jadi kesimpulannya itu tuto sama NPP itu pistonnya gedean tuto ya kalau kekuatan saya nggak tahu nih kalau kekuatan 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 kekuatan